Pengembudi minibus yang memukul sopir bus Transjakarta menyerahkan diri. Peristiwa pemukulan viral di media sosial. Inilah video amatir warga yang merekam saat pengembudi mobil minibus menghampiri dan memukul sopir bus Transjakarta setelah sempat adu mulut di jalan TB Sematupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis malam lalu. Diketahui sebelum terjadi pemukulan, kedua kendaraan sama-sama melaju. Dari arah Cilandak menuju Pasar Rebu, Jakarta Timur. Namun karena saling serobot, kemudian berlanjut adu mulut. Hingga akhirnya terjadi pemukulan terhadap sopir bus Transjakarta. Peristiwa ini kemudian viral. Setelah rekaman aksi pelaku diunggah oleh salah satu penumpang bus Transjakarta di media sosial. Saya lihat mobil pres Jakartaan dari sana ke sini. Tahu-tahu pres Jakarta berhenti tiba-tiba. Ada mobil sedan yang di sampingnya itu agak tenyok. Terus di mobil sedan itu ke luar. Dibut-dibut sama sopir teras Caharta. Tak terima diperlakukan demikian, sopir bus Transjakarta memilih melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pengundi minibus akhirnya menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat malam. Setelah videonya viral di media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!